Terima kasih banyak buat Bapak Ibu dan Saudara-saudara semuanya yang sudah hadir. Tentunya di The Three Pianistalk hari ini, saya akan hanya memoderasi para-para maestro kita hari ini. Jadi ada dua maestro yang sangat keren, dan juga satu yang cantik banget ya, ada Carla di sini ya kan. Saya yakin ini semuanya sudah punya pengalaman dengan yang namanya Johannes Brahms. Tentunya yang saat ini sangat related banget ya dengan Johannes Nugroho ya. Dengan spellingnya juga exactly the same gitu kan. Such a great technique juga Pak Yo, bravo. Nah hari ini tanpa lama-lama karena waktunya kita mepet nih Bapak Ibu semuanya. Jadi kita langsung aja, saya mau nanya nih dengan para maestro di sini gitu, dengan pertanyaan pertama sebetulnya, What is so special about you, about Johannes Brahms ini, for you gitu kan. Mungkin bisa diceritain tentang pengalamannya gitu waktu main karya-karya Brahms ini, saya mau langsung nanya ke Dr. Mario Santos dulu tentunya ya. Mungkin Dr. Mario bisa langsung open mic-nya, bisa langsung cerita dengan kita, bisa langsung share screen juga boleh. Silahkan. Oke, terima kasih Ibu Raisa. Aku agak lebih panik ya daripada kalau yang ke setting biasa ya. Exactly ya. Oke, saya izin share screen ya Pak Johannes dan Bu Raisa. Oke, jadi pertanyaannya apa yang so special ya about drums ya. Mungkin saya bisa ngomongnya juga dari segi music history a little bit ya Raisa. Karena nanti saya yakin Ibu Carla dan Pak Johannes lebih ke personalnya gitu ya. Kita tahu bahwa impact dari Beethoven dan karya-karyanya gitu ya di abad 18 akhir, abad 19 awal itu menjadi sesuatu yang sangat dalam tanda kutip menakutkan gitu ya untuk para komposer abad ke-19 untuk even bisa melanjutkan apapun gitu ya. Mendelssohn, Robert Schumann, bahkan Wagner pun juga mengatakan bahwa tidak ada lagi continuity-nya gitu ya. Setelah Sinfoni 9 mau apa? Setelah 32 sonata Beethoven mau diapain gitu kan? Kayaknya udah selesai semua genre-nya gitu ya. Nah cuman, jadi sehingga itu membuat para komposer abad 19 itu kan berusaha untuk mencari jalan baru ya. Mereka jadi ditantang untuk mencari jalan yang baru supaya maksudnya bisa dalam tanda kutip keluar dari Beethoven punya influence gitu ya. Nah jadi bisa dikatakan abad 19 itu pada umumnya adalah era yang sangat flamboyan sekali dimana setiap komposer basically mempunyai caranya masing-masingnya jika kita studi Berlioz, Schumann, Chopin, Liszt, dan sebagainya mempunyai caranya masing-masing. Tetapi khusus untuk si Johannes Brahms ini caranya lain sendiri ya bisa dibilang ya di tengah-tengah era flamboyan ini gitu ya. Maka dari itu yang paling yang spesial buat saya mengenai Brahms itu adalah ini adalah komposer yang konservatif. Jadi komposer yang hidupnya di era abad 19 the so-called romantic era. Cuman karakternya, penulisannya, gaya-gaya komposisinya sangat klasikal tradisi sekali. Dan kenapa itu bukannya sesuatu yang actually surprising? Karena walaupun dia lahirnya di Jerman tapi basically dia pindah dan meninggalnya di Vienna nanti gitu ya. dan kita tahu bahwa Vienna itu kan sangat ibu kota musiknya pada waktu klasikal era gitu ya pada zamannya Haydn-Motor. Jadi he was well exposed ya dengan musical form yang seperti itu yang tradisional. Yang kedua, apa yang spesial buat saya mengenai Brahms ini adalah relate dengan poin nomor satu. Jadi ini adalah musical voice di abad ke-19 yang tidak terinfluensi dalam bentuk apapun by pada saat itu disebut sebagai the neo-German school gitu ya. Neo-German school itu adalah list Berlioz yang model walaupun Berlioz actually orang Perancis gitu ya. Tapi maksudnya gaya-gaya penulisannya ya. Wagner gitu ya. Nah itu adalah kan group of composers yang sangat menekankan extra musical resource dalam penulisannya gitu ya. Group of composers yang apa pakai pom lah ambil dari painting, inspiration painting lah inspiration apa macem-macem gitu ya. Nah sedangkan Brahms tidak mengambil hal-hal seperti itu. Jadi Brahms kembali lagi ke genre-genre yang tradisional ya. Yaitu misalnya Big Sonata misalnya Theme and Variations termasuk yang tadi barusan di perform oleh Pak Yohannes gitu ya. dan berbagai macam karakter piece yang mempunyai form yang juga sangat-sangat basic ya bisa dibilang most of the time ABA gitu ya. Jadi kita tahu dari dua poin tersebut Brahms nomor tiga Brahms itu selalu captivated dengan great tradition of German music ya. German music yang bukan neo-German school gitu ya. Yaitu apa? The belief that music should have real meaning as substance daripada cuma sekedar flashy virtual passages ataupun yang mempunyai nilai-nilai kebaharuan. Well actually Brahms gak perlu menunjukkan virtuosity-nya udah susah sendiri kok. Dengan sendirinya gitu ya. Gak perlu dibikin-bikin gitu yang sebetulnya. Ini juga menarik sekali di poin nomor empat saya pada waktu dia ketemu sama The Schumanns Robert and Clara pada waktu dia virtually masih unknown statusnya umur 20 tahun Schumann introduce him as the savior of music a messiah who had arrived on the scene fully developed. dan Clara juga bilang it is as though he was sent by God himself. Jadi kita tahu bahwa nih The Schumanns betul-betul sangat interested banget ya dengan Brahms. Itu dulu ya pertanyaan buat saya. Yes, yes. Oke. Oke. Nah ini masih berhubungan dengan what is so special for you gitu kan. Nah mungkin aku mau yang ke wanita paling cantik tentunya di antara bapak-bapak ini ya. Carla, silahkan Carla. Oh bukan si Reysa ya? Kira-kira si Reysa. Oh saya tentunya ya, Kak. Jadi langsung aja. Oke. Aku coba share screen sebentar. Oke. Melanjutkan dari Jelas ya soraku ya? Kalau ada yang kurang jelas. Melanjutkan dari Pak Mario. Why Brahms is so special? Jadi ingat yang tadi kan Pak Mario udah sebut ya soal a little bit history background tentang dua kubu itu tadi. Jadi ada Liz dan Wagner. Terus ada juga yang lebih konservatif. Nah waktu Brahms yang ketemu Schumann pertama kali. Sebenarnya belum ketemu Schumann udah tahu tuh dari Joseph Joachim kan tentang ini nih. Ada nih satu prodigy nih. Kamu pasti suka deh. Karena dia gak sejalan dengan New German Music itu. Liz sama Wagner. Yang mereka maunya drama. Terus yang programmatic music. Dan mereka udah enough dengan apa yang dilakukan Beethoven. Symphony itu udah gak dibuat lagi. Gak ada yang berani dibuat. Setelah Symphony 9 itu gak ada yang bisa ngelain itu lagi. Nah Brahms dia itu punya apa ya tekanan dari sekitar komposer-komposer sekitarnya. Kayak Mendelssohn Schumann mereka tuh satu kubu yang gak terlalu setuju dengan New German Music. Nah mereka tuh melihat sebagai ya tadi itu yang kata Pak Mario He's a savior. He's a messiah. Dan dan itu bebannya sangat berat buat si Brahms. Walaupun dari dulu dia memang banyak belajar apa old German traditions dari Bach. Dia banyak mulik-mulik Bach. Makanya apa karya-karya dia banyak yang sangat kontrapangtel kan. Lalu Beethoven jadi kalau kita tarik benang merah gitu. Sebenarnya Brahms itu spesial buat saya tentunya alasan pertama itu karena guru saya. Kalau personal reason ya. Guru saya itu Kiblatnya Jerman. Pak Isorgia kalau pada tahu dia dia ya apa gurunya juga dari Jerman. Jadi akudinya di US terus saya juga S2 di Jerman jadi profesor saya yang di Jerman juga ngajarinnya Brahms gitu. Jadi of course I have some personal meaning to me. Karena semakin kita dekat semakin kita kenal semakin kita cinta gitu. Terus yang kedua adalah yang tadi sedikit yang aku ngomong soal Beethoven nah dia ada ada apa pengaruh besar dari Beethoven dimana kalau kita tahu Beethoven itu adalah seorang komposer yang tahu apa yang dia mau tulis dan apa yang ingin dia sampaikan buat pemain. Jadi very clear suggestions apa yang dia mau dia tulis spesifik mau tuh Suporsando mau Subito semua dia tulis. Nah ini juga sama kayak di Brahms aku kasih contoh mungkin dikit ya yang disini yang disebelah kiri ada piano sonata opus 1 nomor 1 by the way ini adalah sepertinya gak pernah dijelasin sih tapi sepertinya ini adalah sonata yang dibawa Brahms waktu dia pertama kali umur 20 tahun ketemu sama The Schumann jadi dia main di depan Clara dan Robert itu yang ini nah kalau kita lihat misalnya di baris kedua itu kan dia tulis ada piu forte aksen-aksen-aksen pesante fortissimo atempo di ketukan keduanya nah itu tipikal Beethoven banget juga ya ya dia kalau misalnya dia gak tulis nih orang bisa aja mainnya kan kayak misalnya dia main kalau dia gak tulis apa-apa dia bisa main tapi karena dia tulis piu forte pesante berarti dia mau itu a little bit stretch disitu baru atempo lagi something like that jadi dia dia always know what he wants itu sedikit contoh terus shifting rhythms nanti shifting rhythms banyak sih contohnya cuma waktu itu aku very clear di violin sonatanya nomor satu jadi dalam 6 per 4 tiba-tiba kan terdengarnya seperti teriplet mendadak dia shifting cara penulisan aja dia gak tulis apa-apa terdengarnya bisa jadi kayak duplet duplet itu tipikal dari Brahms jadi he has what people know as absolute rhythm instead of kalau kita tahunya kan absolute hearing kalau dia absolute rhythm jadi dia dia benar-benar bisa keep the rhythm tapi kedengarannya kayak beda tapi keep the pulse terus also what's special about him is the harmonic progression harmonic progression dia itu benar-benar out of this world yang kayak bisa you don't expect that tapi kayak actually it's not that complicated pas kalau main progress ini cuma satu-sempat terus satu tapi somehow it's very beautiful kayak kalau pada tahu tentu yang terkenal intermezzo 118 opus 119 nomor 2 itu kan tadida tadida itu itu very simple tapi kayak nyus live di hati gitu ini juga yang kelima yang Pak Mario udah bilang sih kayak dia itu gak perlu gak kedengeran virtuos tapi needs virtuosity of course jadi yang spesial juga kalau live kan of course you need virtuosity tapi kedengeran juga virtuos yang what's hard about Brahms is kamu gak kedengeran kayak gak boleh kedengeran kayak it's very virtuos bahkan tapi it's very hard to play jadi begitu ibu reisa kalau dari saya wah singkat padat tapi jelas gitu ya maksudnya it's a simple tapi maksudnya ngena semua nih baik dari segi sudut macam-macam mulai dari harmoninya ritemnya sm melodinya gitu ya oke kalau menurut Pak Johana sendiri nih gimana Pak what is so special about Brahms for you jangan lupa di-unmute ya Pak cari dulu oke memang kalau Trippianistalk itu kita kita gak formal-formal banget gitu ya kita mau break the stereotype kalau orang-orang klasik kayak boring and kayak so serious so formal we are not bener a little bit crazy yes a little bit the three moderatornya sih banyak let's stop ya oke so here for me what is so special well because this is kind of a little bit more informal so I can also share what's ini ya kalau bagi saya yang special so I'm going to tell my share my first love gitu ya with his music waktu itu jadi my father gitu bawa dari Eropa gitu ya video clip dari competition gitu and there were various concerti in the final round of that competition gitu ya itu videonya cuma satu movement aja from each gitu ya concerto then come the moment when I heard this Brahms and inside me was screaming wow this music is so very me gitu ya it's kind of the same kind of scream when I saw one young lady for the first time in a distance like wow that's the woman of my life that kind of same kind of scream in my soul gitu by the way our wedding day was the same as Brahms birthday May 7 not intended but it happens so let's listen to this first love of mine to Brahms so that was the first love but what is so Brahms for example if someone asked me how is Mario I could tell a lot about him of course good stuff only and give all the secrets just for me but the reason I could tell a lot about him is because I know him for such a long time and have been working with him for the last 15 years so I could tell about Brahms well because I have known Brahms for many years as well and we come to know deep to the personal level of a composer yeah waktu kita perform his work because we have to investigate and pour out our soul into his work gitu kan kalau kita perform yeah so here I invited Dr. Mario and Miss Carla here because they had experience as well digging into Brahms music gitu now even though not many but at least here are some of Brahms' work that I've performed to become more and more familiar with his soul and his mind now so back to the questions so what is so Brahms gitu yang special gitu ya in my my own experience from that first love what captures me so strongly in Brahms' music is his distinct and prominent spirit of nobility pathos and solitary journey and ini lumayan rumit sih sebenarnya untuk jelasinnya gitu so my way out adalah I think the best way to give you a better understanding of my summary is through a real life experience because our music comes from our real life and many of you must have experienced similar situations so I'm going to share this here is the window from the airplane at our Soekarno-Hatta airport about to take off on a rainy cloudy afternoon gitu ya now please join me to a time travel here to the year of 1991 that was the time when I had to leave Jakarta to study music in the USA it is the kind of emotion many of you must be familiar with gitu ya there was a huge excitement heading to a vast new world a new territory to explore a dream to pursue a vision to fulfill a mission to strive for that one day in the future I would return back to my homeland to inspire many of the younger generations to come hopefully what I'm doing now it happens gitu ya the reality the dream so this is the kind of nobility in Brahms music very strong idealisms but there was also a huge hollow empty crater in my soul as I was living behind my beloved parents my brothers my close friends and also my loyal mini pincher dog at that time this is the kind of pathos kind of sad feeling but I was not crying like a baby in the airplane but a kind of sadness that remains quietly very deep down inside the soul at that time I was traveling alone and I love traveling alone so that is the solitary journey that I mean in Brahms music so that describe like why I love Brahms and why so Brahms and why so me as well how I relate to Brahms let's listen again to the music this music there's kind of that pathos mobility spirit and solitary journey as well now here I'm going to bring also the contrasting theme of the same concerto the same kind of spirit nobility pathos and solitary journey look like how close I am here so close to the sky my soul my soul was really soaring and the tender light in the horizon is so magical and so caressing so my soul is so peaceful but at the same time it's also burning passionately excited to move to America following the great long-awaited call of my life so this is the there is that kind of vision so that kind of Brahms music to me that I that I really feel like so connected to that's a great explanation as usual right jadi kita langsung bisa ngebayangin kira-kira di part-part ini tuh lagi ngebayangin apa sih imajinasi apa gitu ya emang music is all about how you imagine things gitu ya oke nah mau kasih tau juga nih buat yang baru bergabung di malam hari ini kalau misalnya bapak ibu dan saudara semuanya kalau ada yang bertanya itu monggo ya jadi bisa langsung di chat nanti ada para maisur ada Carla Pak Yohanes juga Pak Mario akan langsung bisa jawab nanti saya akan lempar pertanyaan-pertanyaan itu jadi silahkan kalau misalnya lagi dijelasin gitu terus oh saya kayak kurang ngertin ya nah itu boleh langsung ditanyakan saja gitu ya oke oh ya nanti ada quiznya jangan lupa ada quiz ya jadi mohon didengar baik-baik ya seperti biasa quiznya Pak Yohanes sudah tahu tekniknya seperti apa ya nanti kan quiznya who says what gitu ya betul who says what ya oke nah kembali lagi nih ke Pak Mario kalau tadi Pak Yohanes sudah kasih first love ke Brahms itu gimana gitu karena mungkin menurut Pak Mario gimana nih bagaimana what makes you love with Brahms gitu oke sebelum menjawab pertanyaan Bu Raisa ini saya punya kenang-kenangan yang luar biasa mungkin bisa dilihat ya Bapak Ibu semuanya semuanya luar biasa berapa ya itu ya jadi ini saya waktu itu masih baru tahun pertama Master studi saya tiba-tiba Pak Johannes ini ajak saya untuk menjadi orchestral reduction nya beliau gitu ya orkestra enggak salah pilih beres orkestra I can really especially the food gato ya jadi pada waktu itu saya aduh bingung banget ya karena Brahms itu kan orkestrasi tone-kalenya mengerikan sekali ya jadi dan saya kan jadi bertanggung jawabnya bukan hanya untuk Brahms doang tapi juga untuk bisa match the incredibleness of teknik and artist dari Pak Johannes jadi itu pengalaman itu tahun 2005 jadi itu adalah berapa tahun ya Ibu Reza wow 2005 ya 17 tahun lalu mungkin di sini yang belum lahir ya oke jadi saya lanjutkan ya tadi kalau misalnya udah masing-masing kecintaan sama lagu Brahms yang mana mungkin saya bisa juga jawab pertanyaan yang sama pertama kali saya encounter Brahms Music itu adalah back tahun 99 tahun 1999 itu waktu itu di EPM lagi kondisinya PK3 waktu itu lalu guru saya gak mau kalah sama Bukarla ya jadi guru saya waktu itu Ibu Iralfati bilang gimana kalau main Brahms Sonata kamu gitu ya saya bahkan gak tau gitu ya saya gak tau lagunya kayak apa gak tau lagunya kayak apa gak pernah main Brahms juga gitu ya yang sebetulnya gak gitu-gitu naksir juga sih awal-awalnya maksudnya aduh pinginnya kan mainnya kan yang Listian style yang kayak begitu-begitulah gitu kan nah tapi begitu dikasih contoh sama Tante Ira waktu itu buset itu betul-betul langsung noble majestic big passionate langsung outburst emotion saya langsung bilang oke deal jadi 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 saya langsung seneng banget ya itu saya inget banget sampai sekarang touchnya beliau betul-betul gak ada gak ada lah yang bisa dapetin sampai segitu deepnya gitu ya jadi ini sonata Brahms dia hanya tulis tiga nomor piano sonata dan semuanya ditulis di awal-awal karirnya semua gitu ya tadi kan Bukarlah sudah bilang yang opus 1 opus 2 di perform pertama kali in front of the humans gitu ya pada waktu umur 20 tahun dan meanwhile dia lagi finishing up yang opus 5 ini gitu ya jadi sonata opus 5 ini dibuat berdasarkan atau sesuai dengan grand tradition yang udah Beethoven lakukan actually jadi the tradition of sonata sebagai sesuatu yang large difficult involved dramatic dan virtuosic ya misalnya ada contoh Edward Hanslick mengatakan apa bahwa sonata ini belongs to the new traditionalism ada lagi misalnya contohnya by Malcolm McDonald mengatakan bahwa this sonata stands with Lisby Minor sonata and the grand sonata of Alkan sebagai 3 greatest piano sonata of the mid 19th century jadi sonata opus 5 ini adalah the largest single composition for solo piano ya walaupun opus 3 5 mengerikan sekali ya yang tadi sudah kita saksikan gitu ya tapi dari segi durasi ini yang paling besar yang memerlukan great imagination memerlukan emotional intensity Clara Clara Schumann maksudnya mendeskripsikan tangannya bronze itu sebagai tangan yang sangat atraktif sekali yang bisa memainkan the most difficult music with ease bunyinya begitu besar enormously huge sampai Clara pikir pada saat itu di dalam ruangan lagi ada dua orang yang main gitu ya padahal taunya begitu dibuka ruangannya cuma dia doang sendiri yang main again saking besarnya Robert Schumann juga menganggap sonata ini bukannya sebagai piano sonata tapi sebagai piano symphony ya Clara suka banget sama ini dan dia langsung perform di sonata across Europe dan diterima dengan antusiasum dan sukses yang luar biasa nah izin ya untuk boleh kasih cuplikan exposition dari sonata expositionnya aja gitu ya nanti rencananya sih katanya Pak Joe mau perform perform sama saya di bulan Oktober ya Pak mustinya ya jadi boleh kasih boleh kasih preview dulu ya ini adalah sonata 15 expositionnya saja motif simfoni 5 nya Beethoven yang 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 liking atau yang yang atau selamat menikmati 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 So same, I think I was, I was too young for Brahms at that time untuk get to know him more gitu ya. His soul is not just old gitu ya, tapi very old, bahkan even I can say like very transcendental gitu ya. Beyond what ordinary people could see itu, a very very profound, kayak very very philosopher. Tadi Pak Mario juga bilang kan, maksudnya to the real meaning-nya of the sound itself gitu. Nggak perlu kayak cari-cari external programmatic association gitu ya, but the music itself aja udah sufficient gitu ya, untuk punya meaning gitu. Nah, itunya yang berat gitu ya, you can look at the portrait gitu ya, his eyes gitu ya, very razor sharp look gitu. Brahms music is always very profound, never to entertain gitu ya, never to show off gitu. And tadi Pak Mario dan Miss Carla juga udah bilang gitu ya, kedengerannya nggak susah gitu, tapi mainnya susah banget gitu. And it's really, to be honest, nyebelin sih main Brahms variations ini gitu. Because kayak, kind of kalau mainnya susah dan kedengaran susah, kind of worth it gitu. Ini kayak suka, nggak susah, kedengaran nggak susah, tapi susah banget gitu mainnya. But, itu dia profound kedalamannya gitu ya, profoundity-nya itu yang spesial gitu. So, that's my first approach, and here, my best advice adalah ya, try to relate his music to personal experiences in real life gitu, to get that meaning, to get in touch gitu. Karena kalau nggak get the grab of itu ya, soul-nya profound soul-nya dari Brahms gitu, Brahms kind of meaningless gitu, sound yang Brahms written di score-nya tuh meaningless gitu ya. Nah, for me, for example, playing this 28 variations is like experiencing all sorts of experience in life gitu ya, and then eventually all will come to an end gitu ya. I'm going to play the ending of this Brahms Waganini variations, to me, it means like a farewell, like a goodbye gitu ya, to all variations of life gitu ya. I must confess gitu, that few times gitu, reaching up to this end gitu, my eyes were soaking in tears gitu, I was so overwhelmed. So, let's try to hear this ending, again. So, now, because of time limitations here, I will show you only one aspect. that is so Brahms gitu ya, that is the conflicting rhythm and its resulting resistance. Tadi Pak Mario dan Skala juga sudah beberapa kali menyinggung gitu ya about the rhythm gitu. Kelihatannya begini tapi kenyataannya begitu. Dan ini yang so distinctly Brahms nah, the heaviness ya kayak kalau kita berpisah gitu kan, it's so heavy within us gitu, in our soul gitu ya. Nah, itu heavinessnya disini dicapai dengan the conflicting to against three-nya, which is so Brahms gitu. Dia demen banget untuk to against three, but to against three in Brahms itu so different daripada to against three-nya in Liszt yang lebih ke untuk brilliance-nya ya, atau untuk Chopin yang lebih untuk poetic-nya. But here it really means muscle and like, Brahms is like a wrestler gitu ya, kayak pegulat gitu bener-bener. It's really the wrestling-nya itu ya, the intentions of Brahms. Sekarang coba kita dengarkan dengan skor against three-nya and stick faster that, for example, yang saya kasih warna merah ya what a heavy rhythmic figurations there. First two against three and then, syncopated-nya kan asennya di and then, itu three-nya pun dengan rest, opening-nya kayak rest, rest, rest such a kind of kayak limbung gitu, kayak nggak grounded tapi nggak grounded juga gitu jadi, itu kan kayak tarik tambang begitu ya kayak gini yang antara and like, you really have to really relate that to life gitu otherwise, it's just you can just play like you can play rhythmically correct gitu ya but, meaningless gitu so, that's the first priority in learning Brahms and there are two against three and hemiolas hemiolas untuk yang belum tahu ya jadi, itu the grouping of three plus three becomes two plus two nah, ini saya kasih contoh untuk menjelaskan ya disini ada dua lawan tiga kanannya dua, kirinya tiga but, not only that gitu ya plus the hemiola look at the left hand gitu ya itu kan harusnya kan dua per empat kalau triplet jadi kan harusnya tiga plus tiga quavers tapi, disini grouping-nya Brahms adalah dua plus dua plus dua gitu jadi, heaviness in rhythm-nya itu plus, shifted juga rhythmic pattern-nya gitu enggak kayak on the beat gitu ya but, before the beat before the downbeat i mean so, nah let's hear how it sounds with the score gitu ya so, also notice here that Brahms loves the dark tone of the lower piano register it's so thick and he loves also this third and sixth intervals ya and I'm going to give you a practical help for capturing this conflict of rhythm that expresses the internal wrestle itu ya and Brahms burning passions here in this concerto kalau dilihat tangan kirinya nih misalnya enggak ada duplet lawan triplet ya tapi kita bisa practice ini di inner di inner wrestling-nya ini ya latihannya kayak kirinya kayak gitu tapi kita tambahkan kayak ini jadi ada kalau karbisnya saya main enggak pakai that kind of internal wrestle-nya kayak it's it's perfectly played as written but ada yang enggak tertulis which is ini ya ini ya ada kayak that kind of inner tarik tambangnya gitu ya nah itu yang that is so Brahms and that's this is example yang saya mau kasih contoh juga here misalnya kayak tadi Carla sudah brought out this so we can ada kayak triplet yang di lagunya enggak ada gitu ya tapi that internal tarik tambangnya itu kalau enggak ada it's not Brahms gitu that's 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 for me wah ini dia langsung masuk ke teknik-tekniknya nah ini buat yang para pianist Spanish boleh nih langsung tadi di screenshot oke kalau menurut Pak Mario gimana nih oke udah Ibu Carla dan Pak Joana sudah detail banget ya ke situ jadi mungkin saya bisa ngomong secara umum secara umum bahwa karya-karya pianonya Brahms yang early to meet pieces ya jadi all the way sampai ke yang tadi Pak Yohanes mainkan itu secara umum mempunyai sifat kan monumental conceptions symphonic sound orchestral terms massive and greatly demanding music ya ciri khasnya dan karya yang akhirnya ya itu apalagi yang udah opus 116 17, 18, 19 yang udah sana-sana itu ya itu adalah musik yang completely beda drastis banget sama yang awal ini ya dimana musik-musik itu transmitting such a deep emotional message dengan multicolored beauty dan firm structure yang tadi sudah dijelaskan bukarlah ya dengan detail lagu-lagu ini kompleks banget dance ya berat teksturnya juga berat dan deeply introspective works yang tadi juga sudah di ngomongin Pak Jo dan bukarlah bahwa lagu-lagu ini juga full of rhythmic and harmonic ambiguities without actually Brahms trying to be obscure at all gitu ya cuman emang placement-nya emang susah sekali gitu membutuhkan intelektuality yang amazing untuk bisa mengerti itu gitu nah jadi kalau untuk saya yang pertama top priority-nya adalah betul-betul harus mengerti bahwa main Brahms itu membutuhkan significance stamina ya tadi Pak Jo bilang Brahms itu kayak pegulat bener bener banget gitu ya significance stamina dan apa namanya yang tadi saya di hand out awal Clara aja sampai dengernya kayak ada dua orang gitu loh di satu ruangan padahal enggak cuma ada satu orang gitu ya jadi emang butuh muscularity untuk technical demands memainkan lagu Brahms dan emotion atau expression in the artistic demands dan yang kedua buat saya untuk latihan lagu Brahms itu adalah perlu pemikiran yang sangat banyak sekali toward phrasing ya karena apa again technical elements yang greatly difficult along with incredibly rich sound layer yang tadi bu Carla udah bilang enggak bisa cuma main atasnya doang ternyata dalam-dalamnya juga masih banyak lagi isinya gitu ya dan yang ketiga ini membutuhkan listening yang cukup parah sih ya buruknya saya memerlukan internal listening dan membutuhkan external listening ya jadi internal listening disini artinya kita betul-betul punya vision dulu gitu ya maksudnya tahu mau bunyinya kayak apa sebelum itu berbunyi ya karena kalau boleh quote dari Leon Fleischer yang juga Brahmsian banget ya dimana dia kan dibilang bahwa kalau misalnya kamu bunyi tanpa kamu betul-betul pikirkan itu sebelumnya it's an accident dia bilang dan external listening itu maksudnya juga kita mesti make sure karena apalagi lagu-lagu Brahms yang tua-tua ya yang opus 116 sampai 119 misalnya itu kita mesti pastikan Brahms kan tulis banyak sekali piano piano pianissimo sound gitu ya sehingga kita mesti hati-hati bahwa itu bunyinya betul-betul well projected all the way sampai ke orang yang paling duduknya di paling belakang dan itu susah sekali untuk memainkan itu gitu ya nah kalau boleh saya mau kasih sedikit aja mungkin bagian A sectionnya aja gitu ya ini contohnya kayak opus 119 gitu ya dimana Brahms ini karya piano terakhirnya Brahms ya opus 119 dia tulis ke Clara May 1839 yang dia katakan adalah it is exceptionally melancholic and to say play very slowly is not sufficient jadi dia emang maunya lambat banget yang sebetulnya nah kayaknya jiwa saya belum nyampe tuh ya kan Pak Juarez tadi juga bilang ini orang yang pikirannya juga emosinya very old gitu ya kayaknya saya juga belum nyampe untuk mengerti ini every bar and every note must be played as if ritordando were indicated and one wish to draw the melancholy out of each one of them and voluptus joy and comfort out of the discourse jadi lagu ini Brahms sendiri yang mengatakan bahwa setiap note mesti dimainkan seolah-olah kayak dari ritordando setiap note gitu ya dan itu akan membuat musik yang sangat melancholic sekali tetapi at the same time juga suka cita di atas berbagai macam harmonic discords yang ditulis gitu ya my god how this will whet your appetite katanya dia lalu Clara reply ke Brans di Juni 8 you must have known how enthusiastic I would be when you were copying out that bittersweet piece which for all its discords it's so wonderful thank you for this new magnificent gift ya jadi bagi saya ini beda banget ya jadi kalau tadi kita melihat opus 5 opus 1 gitu ya lalu opus 35 ini kan karya-karya yang muskuler banget gitu ya karya-karya yang symphonic portion banget nah sekarang ini adalah karyanya Brams yang completely beda banget yang sangat introspective banget gitu ya mungkin bisa dengerin dikit aja untuk contoh for me it's so much more difficult daripada memainkan opus 5 tadi yang sebetulnya yang sebetulnya yang sebetulnya selamat menikmati 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 kalau itu bisa kalian lihat harusnya 9 plus 9 gitu ya ini 3 per 4 triplet, itu kan 9, 1 barnya nah 2 barnya itu kan harusnya kan 9 plus 9 berarti tapi ditulisnya disini 6 plus 6 plus 6 gitu nah wait, kalau saya share saya nggak bisa ini dengerin anyway, jadi kalau kayak yang saya summarize gitu ya, kalau yang ada yang lihat posternya itu branch music itu kayak underwater volcano gitu ya, it's not beda, bukan kayak volcano yang on the surface gitu, jadi you know, when when it's kind of really speak gitu ya, kind of like the ocean-nya itu kind of boiling gitu, jadi to me especially kalau main sama strings itu, aduh, enak banget ngerasain kayak tadi Carla bilang ya, kalau di gantimat di dua piano it's like it's like it's hell and heaven gitu because we get the vibrato of the strings-nya itu yang bener-bener kalau strings best untuk bisa bener-bener kayak itu yang legatonya yang kayak itu tarik tambangnya gitu ya nah, in Brahms, Brahms really know that is his stuff gitu makanya dia banyak write, itu ya wrote chamber music itu, with strings so, that's for me incredible a lot listen, please listen to so many his chamber music as well untuk musicians that's going to help your understanding of Brahms more wow thank you, Payo buat ini inspiring ya jadi maksudnya bukan cuma lihat piano solonya tapi juga bisa lihat other works of Brahms yang bisa appealing gitu oke, kalau menurut Miss Carla gimana ini but any other thoughts chamber music works ya kalau chamber music works, of course yang tadi piano quintet tapi itu dulu kan kita kesukaan itu bisa berkembang dulu pas muda sukanya yang galau sekarang kayaknya udah cukup deh kayaknya galau-galau kita sudah cukup mature ya kita cari yang happy-happy aja udah mat aku aku suka ini sih apa piano trio-nya ada tiga yang pertama itu paling cantik ya udah ada solo cello biasanya cellis-cellis suka tuh piano nomor satu karena mereka bisa show off menggait para wanita itu biasanya pakai openingnya itu yang trio nomor satu tapi yang dua sama tiga itu lebih yang kayak hmm gitu muscular gitu nah aku suka yang dua sih sekarang Ci Reza kalau misalnya aku bikin playlist di Youtube gitu beberapa chamber works yang aku suka itu ada kayak balin senatas celosanata dua-duanya bagus yang dua lebih sulit yang satu lebih lebih simple dua lebih complicated terus piano trio-nya yang kedua kalau pada mau dengerin last movement-nya itu somehow kayak The Simpsons jadi Brahms itu cukup cukup apa ya comical juga gitu dia bisa dia bisa jadi kayak berasa kayak nonton The Simpsons gitu aku sih pengen lagi berencana sama Jakarta Tria pengen main yang nomor dua gitu selain dia lebih pendek jauh durasinya daripada yang nomor satu kayak lebih padat gitu kayak secara musical movement satu, dua, tiga, empat nya itu kayak singkat padat tapi efisien semua aspek musical-nya itu benar-benar kegarap di sana terus apa lagi ya ya my favorite sih sekarang pengennya yang piano trio nomor dua lucu coba dengerin aja nah kayak gini-gini bikin jadi penasaran buat yang belum denger ya kan menarik ya oke nah inget ya jangan cari yang kalau-kalau lagi cari happy-happy aja iya udah berat hidup udah berat udah betul so true abis menikah jadi berat ya itu ya happy makasih we have the queen of sanguin ya i'm always happy nah kalau menurut Pak Mario gimana untuk chamber work-nya kalau-kalau saya sih tetap mencari yang galau terus ya buat saya jadi jadi walaupun umur udah 4 tahun tapi berat 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 segala-galanya Pak dari dari kepalanya sampai badannya semua juga berat ini jadinya kayaknya cari yang happy-happy kayak itu nah kalau saya apa namanya favorit saya ya adalah ini ya violin concertonya basically yang ditulis untuk teman baiknya dia ya yaitu Yosef Joachim tadi kayaknya udah seperti ngomongin juga ya dan di premiere waktu itu Yosef Joachim yang jadi soloistnya dan Brahms Conducting di Leipzig pertama kali kenapa saya suka banget karena ini 5 alasan yang yang betul-betul gak ada habis ada saya dengerin lagu ini gitu ya yang pertama yang udah disebutkan juga tadi sama Pak Jo dan Bu Carla yaitu solid banget arsitekturnya ya bagus banget dan ini adalah concerto yang kayaknya dipikir sampai mateng banget ya jadi bukan cuman kayak concerto yang ditulis cepet aja cepet jadi aja pokoknya untuk untuk show off untuk meningkatkan reputasi saya gitu ya tapi maksudnya ini kayaknya dipikirin sampai mateng banget makanya sampai ini menjadi true collaboration between orchestra and soloist gitu ya dan nanti saya yakin banget gara-gara Brahms yang bikin model concerto yang seperti ini sekali lagi di tengah-tengah di age of flamboyance of Lis dan sebagainya makanya nanti kita bisa lihat apa yang terjadi juga nanti di Raffel misalnya gitu ya Raffel concerto atau Plo Kofiev concerto even yang kayaknya solonya sama orkestranya dekat sekali dan yang kedua adalah ini concerto tapi symphonic nature dimana ini concerto yang fully integrates di orkestranya daripada ini merupakan suatu showy piece yang untuk menunjukkan soloist yang punya virtuositi lagi kelihatannya sih gak ditulis dengan pyrotechnik yang luar biasa kelihatannya gitu ya tapi ingat ini diciptakan untuk Yosef Yohakim yang merupakan betul-betul prodigious violinist at that time gitu ya dan percayalah ini presents formidable challenges to any soloist for sure yang ketiga adalah emotional turbulence yang luar biasa dengan astounding lirisism yang saya bisa dengerin hanya ada satu titik nanti yang saya kasih lihat ya saya bisa dengerin berkali-kali dalam sehari tiap hari gitu ya maksudnya dan ini balik lagi kadensanya ditulis oleh bukan drums gitu ya jadi maksudnya dimana di abad 19 kan si composer merupakan pianis yang luar biasa juga gitu ya sehingga mereka menulis kadensanya sendiri gitu tapi drums disini again kembalikan ke si performernya untuk bisa spontan improvisasi at that moment gitu ya dan concerto ini adalah merupakan suatu values of musical integrity dan substance yang again tidak menggunakan berbagai macam extra musical resource dalam bentuk apapun ya tapi ini adalah hanya substance musiknya sendiri yang udah bagus banget nah mau kasih denger dikit boleh ya masih ada waktu ya buraya saya nah gimana tuh coba buraya saya saya dengerin itu itu hampir tiap hari ya basically bagian situnya doang bagian situnya dan berkali-kali bagian depannya Pak Mario enggak maksudnya susah ya hidupnya kayak gitu ya maksudnya kan bagian depannya yang termenya you should play itu kalau bagian tinggalnya kan udah-udah terpengaruh sama Hungarian Gipsy Dance banget lah ya tapi maksudnya kayak di movement satunya itu ya ampun depannya begitu terus habis itu tadi bagian bagian yang tadi di stop kayak begitu kayak emosinya di jungkir balikin kayak naik koran-koran itu emang kesukaannya Pak Mario kayaknya ya kayak gitu-gitu gue suka banget makanya oke jadi gitu ya gue resah oke wow ini menarik ya semoga ini bisa menjadi inspirasi buat Bapak Ibu semuanya dan saudara-saudara semua yang ada disini terutama yang lagi belajar ya kan ingat musik itu gak stop ya maksudnya gak ada jaman stopnya even yang sudah tua pun masih lanjut siapa ya Pak Yul maksudnya terima kasih soalnya diantara kita berengkot ya Pak Yul yang dituahkan terima kasih Terima kasih.